Sejumlah tokoh dari Organisasi Keagamaan dan Masyarakat Sesurabaya, Jumat 16 Oktober 2020 menggelar deklarasi menolak segala bentuk kekerasan dan anarkis di Polrestabus, Surabaya. Deklarasi menolak anarkisme tersebut dihadiri oleh beberapa organisasi keagamaan dan ormas, di antaranya MUI Kota Surabaya, PWNU PP Muhammadiyah, FKUB, Kokam, Banser, Ansor Kota Surabaya, dan MPC Pemuda Pancasila. Kapol Restabel Surabaya Kombes Pol Joni Edison Isir menyatakan, pernyataan beberapa elemen masyarakat sebagai sikap melambangkan spirit semangat dan komitmen menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme. Isir menegaskan, masyarakat yang akan menyampaikan pendapat di depan umum sangat dibolehkan karena diatur dalam undang-undang, namun harus tetap berada dalam koridor dan aturan yang ada. Perwira asal Papua ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokratis dan siapapun berhak menyampaikan pendapat di depan umum. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pembacaan deklarasi penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan anarkisme saat melakukan aksi menyampaikan di depan umum. Pernyataan sikap melambangkan spirit, semangat, dan komitmen dari semua elemen yang ada di Kota Surabaya ini untuk penolak dan tidak setuju terhadap, dan tidak toleransi terhadap berbagai aksi anarkis ketika ada penyampaian pendapat di muka umum. Artinya, boleh melakukan penyampaian pendapat di muka umum, namun tetap sejalan dengan undang-undang nomor 998. Artinya apa, ya dia tetap menjaga dan menghormati hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan aturan-aturan moral yang berlaku, termasuk yang di Surabaya ini, sesuai dengan peraturan pendang-undangan, menjaga ketekamanan dan ketertiban umum, dan menjaga kebutuhan, kesatuan, kesatuan, bangsa. Ini kira-kira beberapa hal. Jadi, Indonesia negara demokratis, monggo, kalau mau menyampaikan aspirasi, namun tetap dalam koridor undang-undang nomor 998 dan tidak anarkis.